Intro Bu, akhirnya apa? Hutan digundulin, akhirnya jadi apa? Longsor Kita disuruhnya memakmurkan, kalau yang namanya dimakmurkan itu bukan dirusak Tapi dijaga ekosistemnya, dijaga habitatnya, dengan begitu alam akan terus terjaga dengan baik Yang kedua, setelah Allah ciptakan kita memiliki fungsi sebagai khalifah, dikasih tugas kita Apa tugasnya? Wama khalaqtul jinnah wal insa Ibu-ibu sudah hafal semua, pasti sudah yakin saya hafal 30 juz semua Nah itu buktinya Wama khalaqtul jinnah wal insa Illa li'abudun, tidak aku ciptakan jinn dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku Kalau kata Allah Jadi ketika dia dimandatkan menjadi khalifah, dimandatkan menjadi pemimpin Itu dia jadi pemimpin disuruh ibadah Disuruh nyembah Allah Bukan sewenang-wenang jadi pemimpin Karena dia tahu tugas dia itu buat menyembah Allah Kalau kata Allah dalam hadis kudsi Ya bena Adam, khalaqtukali nafsi Di dalam hadis kudsi Allah berfirman Wahai Bani Adam, engkau aku ciptakan itu buat aku Buat aku maksudnya apa? Buat menyembahku Buat taat Buat patuh Jangan apebangkang Ingat, kita ada karena Allah Khalaqtukali nafsi Wa khalaqtukula syai'in li'ajlik Dan aku menciptakan segala sesuatunya itu semua untukmu Fabihaqqi alaik Maka sungguh Karena hendaku, karena hakikatku ini La tashtagil bima khalaqtukalak Jangan sampai engkau disibukan dengan sesuatu yang telah aku ciptakan untukmu Amma khalaqtaka lahu Terus engkau meninggalkan aku yang telah menciptakan segala sesuatunya buat engkau Lanjutan ayat tadi bu Ada perhiasan di dalamnya yang bisa kita pakai Dan di atas laut juga kita melihat ada perahu yang berlayar Ada kapal pesiar yang berlayar Suruh ngapain tuh kita Ngeliatin laut aja tuh ada perintahnya bu Lita betagumil fadlih Untuk mencari karunianya Al Akhirnya Wala'an lakum tashkurun Biar kita bersyukur Apa syukur maksudnya? Ngaku Itu bukan punya kit Itu semua dari Allah Dengan perahu kita bisa berlayar Keliling dunia Nyari ikan Nambang Minyak Yang mutiara Apaan aja Semuanya Wala'an lakum tashkurun Agar kalian bersyukur kepadaku Kalau bersyukur itu bilang terima kasih Kalau bilang terima kasih kita ngaku Ini yang kita dapat bukan bolehan kita Tapi dapat dari all Tugasnya beribadah Yang ketiga Tujuan Manusia diciptakan oleh Allah punya tujuan Apa tujuannya? Kalau tadi udah diciptakan jadi khalifah Kedua dia tahu tugasnya buat ibadah Itu tujuannya ngapain tuh dia jadi khalifah? Ngapain dia tujuannya beribadah? Ibtigo amardotillah Mencari rido Allah Semuanya mencari rido Allah Karena segala sesuatu ketika kita niatkan Mencari rido Allah Mencari penilaian Allah Penilaian dari manusia Udah Gak penting bagi kita Inna manut'imukum liwajhillah Lanuridu minkum jazau Wala syukuro Di dalam surat Al-Insan Dikatakan Sesungguhnya makanan yang aku keluarkan ini Inna manut'imukum liwajhillah Hanya mengharap wajahnya Allah Nyari muka di hadapan Allah Enakan nyari muka di hadapan Allah Daripada nyari muka di depan manusia Manusia mukanya banyak Terima kasih Terima kasih.